Guys, lebih enak di Malaysia ataupun Indonesia, guys. Itu adalah salah satu persoalan yang telah diutarakan daripada mahasiswa pelajar daripada Malaysia, pelajar ke Indonesia. Bagaimana ceritanya, guys? Ayo, kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini, guys. Jom, guys! Halo, guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih, dan selamat bergabung kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini. Kepada kalian yang tengah menonton ini, Uncle mendoakan supaya anda berada di dalam kondisi sehat walafiat, insyaAllah. So, guys. Pada kali ini, Uncle bakalan untuk membuat satu video reaksian berkenaan tentang ada salah satu pelajar, mahasiswa, guys. Dikatakan mahasiswa, iaitu daripada Malaysia, belajar di Indonesia, guys. Ini adalah tajuk yang bakalan kita akan reaksian dengan jodohnya, Lebih Enak Di Malaysia Atau Indonesia. Tanda soal. Itu merupakan daripada tajuk ataupun jodohnya, dan ini adalah daripada channel, yaitu Ivy Pan. Dan jangan lupa, guys, berikan sokongan, dokongan anda, kalian semua dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Jadi, guys, ayo kita tanpa membahas-bahasnya, jom kita nonton bersama-sama apakah yang diceritakan tentang Lebih Enak Di Malaysia Atau Indonesia. Yuk, guys. Oke, guys. Dengan kiraan 3, 2, dan 1, guys. Sering ada teman-teman tanya saya, itu lebih enak di Indonesia Atau di Malaysia. Siap. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Ivy Pan. Saya mahasiswa Malaysia. Ivy Pan, mahasiswa Malaysia jurusan kedoktorat gigi di UGM, Yogyakarta, guys. Maksudnya, bakalan menjadi seorang doktor gigi, lah, ya, guys, ya. Jurusan kedoktoran gigi di FKG UGM, Yogyakarta. Dan saya sudah tinggal di Yogyakarta selama 6 tahun. Jadi, banyak teman-teman penasaran, oh, kamu orang Malaysia, terus kamu tinggal di Indonesia begitu lama. Jadi, menurut kamu, ya, itu lebih enak di Malaysia Atau di Indonesia. Sebenarnya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dan saya mulai dari Malaysia aja, ya. Kalau di Malaysia, itu kelebihannya di kesehatannya. Kalau saya di Malaysia, saya terima perawatan, obat-ubatan apa, itu lebih murah berbanding saya di Indonesia. Itu bukan kerana saya orang asing di Indonesia, tetapi tarif pelanggan biasa. Itu bukan disubsidikan. Kalau kemarin, ya, saya sempat dislokasi bahu saya di Bandung, gitu. Terus, saya cuma ke rumah sakit, ke IGD. Nggak diapa-apain, cuma dikasih obat. Itu udah 300 ribu. Dikasih obat anti nyeri aja, guys. Ribu, wah, luar biasa. Tapi kalau saya di Malaysia, saya ke spesialis hidung. Itu malah diceng, pakai kamera. 300 ribu itu agak-agak berapa, ya, ringgit Malaysia. Kalau di Malaysia, guys, ya. Hidung dimasuki itu termasuk obat itu semua dan itu cuma 300 ribu. Dan kalau di Malaysia, di hospital kerajaan atau hospital pemerintahan, itu orang Malaysia cuma bayar 15 ribu itu udah dapat pelayanan kesehatan yang sangat bagus. Tapi kalau di Indonesia, ya, itu harus BPJS, itu kamu harus tetap bayar, gitu. Dan beberapa tahun yang... 15 ribu rupiah. Lalu, saya ada pengalaman yang sangat tidak enak di Indonesia. Saya dislokasi bahu saya. Terus, saya ke IGD sesuatu rumah sakit di Jogja. Terus, saya diminta tunggu lama kerana bahu saya udah balikin sendiri. Kerana kalau di stokasi, dia akan balikin sendiri secara natural, gitu. Ya, seram, ya. Tapi... Sakit bahu, ya, guys. Jadi, selepas 2 jam, itu dokternya ketemu saya. Dia cek. Terus, dokternya gak mau kasih saya surat cuti atau surat libur. Oh, surat cuti. Surat lebur. Kalau di Indonesia, surat lebur. Kalau ada sakit. Kalau minta, surat cuti sakit. Saya minta dokternya untuk kasih saya libur satu hari untuk besok kerana bahu saya udah sangat sakit. Barusan, dislokasi dan esok ada praktikum kami harus ukir gigi, gitu. Dan harus pakai kekuatan, gitu. Jadi, otot saya emang gak bisa terus. Dengan kecewanya, dokternya bilang, Sepertinya saya mau sengaja bolosin puliannya, praktikumnya. Dan itu bikin saya sangat kecewa, sih. Menurut saya, ya, dia sebagai dokter itu pertimbangannya bukan di kesehatan atau kebaikan saya sebagai pasien. Tetapi, ke disiplin saya, apakah saya akan pakai alasan ini untuk bolos kuliah, gitu. Oh. Itu, ke dokter itu, ya, saya udah dislokasi bahu kamu. Menurut kamu, ya, itu apakah alasan itu untuk bolos kuliah, itu? Gak apa-apa. Presensi saya lebih penting daripada bahu yang dislokasi, guys. Terus saya itu sangat-sangat kecewa sekali. Dan untungnya, keesokan saya gak ke praktikum kerana selepas saya bangun, bahu saya sakit banget. Sakit banget? Dan, ya, itu salah satu pengalaman saya di Indonesia, ya. Dan kalau untuk makanan, kerana saya orang Malaysia, lahir di Malaysia, mak... Oke, sekejap, ya, guys. Kalau di Malaysia, memang kalau kita ke rumah sakit, kalau kita ada rasa sakit, kan, maksudnya bayaran kita itu memang sangat-sangat murah, guys, ya. Sangat-sangat murah. Tapi, lain pula hal kalau di Indonesia, pengalaman daripada IV PAN, ya, guys, ya. Makanan Malaysia 20 tahun, pasti saya merasa makanan Malaysia lebih cocok untuk saya. Tapi, untung makanan Indonesia saya juga suka banget. Kerana pedas dan pedas, jadi, ya, saya suka. Tapi, ada satu, mungkin kebersihan makanan itu kurang berbanding di Malaysia. Kerana, saya di Malaysia, saya makan di makanan tepi jalan, apa-apa. Tapi, kalau saya sampai di Indonesia, ya. Itu kalau saya, saya udah bisa merasa, oh, itu gak bisa tahan, gitu. Dan, mula-mula, kami mahasiswa Malaysia 33 orang sampai di Jogja, ya. Itu, pada minggu pertama, udah ada delapan orang masuk rumah sakit gara-gara sakit perut. Ada lapan orang, guys, sakit perut. Minggu pertama, mereka datang di Jogjakarta, macam itulah. Mereka sakit sebab sakit perut, guys. Tentang soal tentang, tentang makanan. Kami belum bisa tahan makanan di Indonesia, gitu. Tetapi, selepas satu, dua bulan, itu udah okey. Tetapi, ya, saya observasi, emang penyediaan makanan di Indonesia masih kurang. Kerana, teman-teman saya, dia makan mie ayam di tepi jalan, gitu. Yang orang pakai, itu, troli terus. Trolli? Itu, sayurnya gak dicuci. Itu langsung dicah, gitu. Dan, teman-teman, pas dia makan, itu ada, apa ya, ada pasir, gitu. Dan, kalau saya, saya suka banget makan mie bakso. Saya udah makan beberapa tahun, baru saya sadar. Itu mie bakso, itu supnya, itu airnya langsung dari keran. Itu bukan dari galon. Dan, saya merasa, eh, kok saya bisa survive, saya bisa hidup beberapa tahun, ke apa-apa, gitu. Dan, selepas saya tahu, saya kurangi ke barung itu. Tetapi, kadang-kadang, saya juga makan ke sana, gitu. Dan, untuk barangan tertentu, seperti barangan elektronik, atau barangan mewah, seperti Nike, Adidas, itu lebih murah di Malaysia. Kerana, kemarin, saya lagi membandingkan harga sepatu Nike yang sama di Indonesia, sama di Malaysia. Ternyata, yang di Malaysia, itu lebih murah, RM300,000, gitu. Dan, untuk kabel-kabel. Sangat-sangat mahal juga, ya, guys, sepatu. Okay, itu perbandingan di antara Malaysia dan juga Indonesia, guys. Yang dikatakan daripada Ivy. Baik, okay, siap. Kabel, kemarin, saya lagi mau beli kabel. Saya tahu itu kabel, ya, kalau di Taupau, kalau di Malaysia, itu cuma RM15,000. Bahkan, ada orang yang jual RM8,000, itu kabel kerja. Tetapi, kemarin, saya ke salah satu toko HP di Jogja. Itu, orang jualnya RM100,000. Terus, saya negoin, katanya, gak bisa kurang. Oh, gak bisa kurang? Saya fikir, ya, mending saya beli di Malaysia, gitu. Jadi, kalau ada barangan, misalnya, saya ganti HP baru, saya ganti laptop baru, ya. Semua, saya beli di Malaysia. Beli di Malaysia, itu boxnya, itu bekasnya saya dibuka, baru dibawa balik ke Indonesia. Kerana, kalau saya gak buka, ya, itu saya dengar ada cerita akan kena cukai, gitu, kena teks, ya. Jadi, saya harus buka semua boxnya, gitu. Mungkin saya di Malaysia, saya hidup di kota, ya. Jadi, itu kalau mau cari sesuatu barang, itu mudah terjangkau dan itu murah lagi. Dan, kalau saya di Malaysia, mau ke mana-mana, saya pakai mobil jadi enak, ya. Kalau saya di Indonesia, saya pakai motor kerana motornya itu lebih enak berbanding kamu pakai mobil kerana sangat macet sekali dan jalannya lebih kecil, gitu. Maksudnya, kalau di Indonesia, itu lebih enak kalau kita pakai seperti motor, ya, yang dipanggil Gojek. Macam itulah, pengangkutan yang dipanggil sebagai Gojek. Sebab, jalan yang dikatakan tadi itu jalannya sangat kecil dan macet kalau dibandingkan di Malaysia. Siap? Di Malaysia, jalannya lebih lebar. Tapi, kalau kamu pakai motor di Malaysia, itu bahaya kerana itu lebih banyak mobil berbanding sepeda motor. Sehingga, semuanya pakai mobil, gitu. Jadi, gak takut hujan, gak takut matahari. Ngomong tentang cuaca, ya. Menurut saya, Malaysia itu lebih panas. Sudah beberapa kali saya bilang di video saya, Malaysia memang lebih panas. Jangan bilang Cameron Highland, ya. Di Indonesia, itu banyak sekali Cameron Highland, ya. Sehingga, itu sudah biasa, ya. Itu di utara jalan Kaliorang, itu sudah Cameron Highland sendiri. Itu memang kalau kepanasan Malaysia seperti apa, ya. Seperti kota Semarang. Kemarin, saya main ke Semarang, ya. Saya merasa... Oh, seperti di kota Semarang. Kepanasan. Persamaan yang ada di Malaysia, guys. Okey. Siap? Itu cuacanya memang seperti Malaysia. Panas. Kalau menurut saya, ya. Saya merasa orang Indonesia itu lebih ramah. Kalau di Malaysia, itu orang-orang di tempat otoritas. Seperti SAPAM itu. Menurut saya, mereka sangat kasar. Berbanding SAPAM-nya di Indonesia. Dah kemarin, saya ke bank mandiri di Jogja. Pas saya masuk pintunya. Eh, SAPAM-nya datang menyapa. Datang salam. Oh, tanya saya mau apain, gitu. Terus, bantu pencet tombol yang betul. Ambil nombor antren. Dan saya cuma tinggal tunggu. Tetapi, pas saya di Malaysia, pas saya ke banknya. Saya masuk terus kerana saya mau aktifkan account bank saya, ya. Jadi, saya tidak tahu pencet tombol apa. Selepas saya, misalnya, pencet tombol A. Terus, saya antren satu jam. Pas sudah sampai saya, baru dikasih tahu, Oh, kamu pencetnya salah. Kamu harus pencet tombolnya B. Terus, saya antren lagi. Saya merasa kalau ada orang di sana membantu, Kasih tahu, oh, kamu harus pencet tombol mana. Kan, itu lebih enak. Tetapi, SAPAM-nya di Bank Malaysia itu lebih ke orang yang tua. Mereka lagi pegang itu senjata ngantuk di sana. Dan itu, kalau Malaysia, ya, itu kekurangan orang yang mau menjadi SAPAM gitu. Jadi, SAPAM di Malaysia itu rata-rata orang yang tua, orang yang kurang pendidikannya. Jadi, kasar. Dan itu biasanya diisi oleh orang Bangladeshi. Itu berbeda dengan SAPAM di Indonesia itu. SAPAM-nya emang benar-benaran sangat membantu. Dan itu SAPAM-nya semua mas-mas ganteng gitu. Itu bukan seperti SAPAM di Malaysia itu mas-mas. Benar sekali, ya, guys. Dan kalau di Malaysia, itu safety-nya, keamanannya itu kurangnya. Jadi, kalau kalian pernah main ke rumah orang Malaysia, itu pasti pintunya, tingkapnya ada grill, ada logamnya. Biar itu apa yang malingnya tidak masuk ke dalam rumah itu. Kerana kalau tingkapnya tidak kira sebesar apa, sekecil apa, kamu tidak pasang grill, itu nanti malingnya akan masuk. Itu dari tingkap, apa ya, tingkap kamar mandi, itu juga bisa masuk mereka walaupun kecil gitu. Kalau rumah di Indonesia itu tidak butuh grill. Mula-mula, saya sampai di Jogja, saya kaget. Eh, kok semua rumah-rumah seperti villa, wisata gitu, tidak ada grill kan. Oh, tidak ada grill, ya, guys. Itu mengkurangkan. Baru saya tahu, ya, guys, ya, bahawa kalau di Indonesia, rumah-rumah tingkap itu, kebutuhan tentang grill itu kurang kalau dibandingkan di Malaysia. Okey, siap? Estetikanya, ya. Baru saya tahu. Jadi, mula-mula, saya tinggal di Kosef. Saya merasa, eh, apakah ini normal? Apakah ini aman? Lepas saya buka tingkap saya, saya bisa lihat ada, apa ya, ada pekerja konstruksi, mereka lagi bikin rumah gitu. Itu saya fikir, waduh, itu mungkin mereka melihat ini cahayu sendirian di dalam kamar akan, apakah mereka akan memanjat gitu, memanjat atap, terus masukin ke kamar saya. Dan saya aman-aman di sini, jadi jawapannya enggak. Jadi, kalau di Malaysia itu tidak, kalau Malaysia pasti pasang grill kerana takut ada yang panjat masuk, ya. Saya tahu itu di Indonesia enggak 100% aman, di Malaysia enggak 100% bahaya. Tetapi, kalau mau membandingkan, ya, saya merasa di Indonesia itu lebih aman. Kerana kemarin, ya, saya lagi main futsal gitu. Terus, ada satu mas gitu, namanya Fit. Dia asli Makassar. Dia datang, lagi ngobrol dengan saya, kenalan dengan saya gitu. Terus, saya juga kenalan dengan dia. Dan dia bilang, Kamu besok mau jalan-jalan enggak? Terus, saya kaget itu. Gak kenal. 5 menit, saya udah setuju. Mau jalan-jalan dengan Fit. Dan saya... Sangat-sangat friendly ya, guys, ya. Malah ajak teman Jepang saya, namanya Sayaka. Kami berdua, sama Fit dan Ganesha, dua cewek asing dan dua cowok Indonesia. Kami main ke pantai selatan di Jogja gitu. Dan selepas saya dolan habis, sekarang saya pikir balik ya. Waduh, kalau di Malaysia, kamu kayak gitu lah. Habis itu, ceweknya habis gitu. Ternyata, digituin di Indonesia aman ya. Kamu kenalan cowok, baru kamu dolan dengan cowok itu. Itu baliknya juga aman. Itu saya agak berani coba seperti itu di Malaysia. Dan kemarin ada cerita, ada satu cewek hampir digituin, di kosnya oleh cowok jahat gitu. Itu divirukan di WA grupnya, dijadikan satu mesej, divirukan di line di WA grup. Dan saya kaget, kerana saya lihat dari respons orang Indonesia, how seperti ini ya. Itu bisa menggoncangkan satu kota gitu. Dari respons orang Indonesia, saya bisa lihat ya, how seperti ini, sangat serius gitu. Apakah perbedaan? Responnya sangat cepat ya, kalau ada beberapa perkara-perkara yang, benda-benda yang bahaya guys. Sangat-sangat responnya itu, mengambil satu tanggungjawab yang besar lah. Macam itulah ya guys. Antara keamanan Singapura sama Jogja. Kalau di Singapura ya, itu keamanan, itu diketatkan kerana undang-undang. Kalau di Jogja ya, itu aman kerana itu ada kesadaran sivik oleh orang Jogja. Kalau kemarin saya naik Gojek, jam 1 pagi sampai di rumah aman. Dan kemarin saya pengen ke bandara, jam 4 pagi naik go-kart, aman juga. Dan ada lagi kemarin, saya lagi bawa teman Malaysia saya. Kami naik sepeda motor, lagi main-main di Pacitan. Kalau di dekat Sungai Marun ya, kemarin beberapa tahun yang lalu, lagi dibikin jalan baru, esport gitu. Jadi jalannya lagi jelek dan Google Mapsnya dibawa kami ke sana. Dan kerana motor saya udah sampai satu tahap, gak bisa maju, gak bisa mundur, maka kami terjebak di sana sehingga ada dua mas. Mereka pekerja yang lagi bikin jalan itu, mereka lihat kami dua cewek asing terjebak di sana. Terus satu masnya, dia bantuin kami bawa motornya, bawa satu orang dulu, terus naik. Dia minta satu teman bawa motor, bawa teman Malaysia saya yang lain, naik gitu. Itu pada seumur hidup saya, saya gak pernah menyerahkan nyawa saya kepada orang asing yang saya gak kenal sampai lima menit. Itu saya takut sampai saya lagi pegang bahunya, mas sampai ketat sekali. Karena jalannya emang sangat serem, banyak batu bata, pokoknya, uh, serem sekali gitu. Mas saya sampai ya, itu muka saya udah putih semua. Dan itu masnya gak minta imbalan apa-apa. Dan saya merasa ya, kalau di Malaysia, kamu dua cewek, naik motor, dua cowok yang gak kenal, saya gak janji aman. Tapi ternyata, di Indonesia itu, mereka begitu membantu gitu, mereka gak apa-apa ingin gitu, cuma membawa kami, sampai ke tempat aman gitu, itu luar biasa sekali. Luar biasa guys, luar biasa. Di video ini masih ingat, wah, saya mau bilang terima kasih, sangat, sangat terima kasih. Kalau untuk saya, saya merasa, saya lebih happy di Indonesia, karena, apa ya, orangnya ramah, karena saya di Jogja itu, kehidupannya juga agak slow, itu lebih santai gitu, orangnya gak stress gitu, dan orangnya juga ramah, saya tahu kalau saya kesusahan, saya gak usah panik, pasti ada yang membantu, misalnya, itu gak ada ban, pasti yang membantu, itu gak takut sendirian gitu. Makanya kalau teman tanya saya, apakah saya ada keluarga di Indonesia, saya merasa, enggak, gak butuh keluarga, karena semua orang Indonesia itu, udah menjadi keluarga saya. Menjadi keluarga yang besar guys ya, kepada mahasiswa ini, sebab dia lebih aman ya, duduk di Indonesia, dengan kadar-kadar perkara, ataupun pengalaman, eksperien, yang telah diceritakan sebentar tadi guys. Wow. Itu luar biasanya di sini, kalau orang Indonesia tahu, kami orang asing sendirian di Indonesia itu, mereka mengambil tanggung jawab, sebagai keluarga, tanpa hubungan darah kepada kami. Dan kalau saya di Jogja ya, itu orangnya banyak senyum, banyak ramah, jadi, itu kamu kalau keluar, kamu ketemu orang, kamu bukan stress, kamu malah, wah senang ketemu orang, kalau untuk saya ya, itu sangat penting, kerana saya introvert, saya jarang mau keluar kenal orang, tetapi, kalau saya di Jogja, saya keluar, saya makan, ketemu ibu warungnya, terus saya ke kampus, ketemu dosen, ketemu teman-teman saya, itu saya, pas saya sampai ke course, itu saya jadi gembira gitu. Saya merasanya ya, semua orang di Jogja, itu sangat nice sekali, sehingga, mantap guys. Tidak apa ya, kamu seperti hidup, apa ya, di paradise, di syurga gitu, dimana semua orang sangat santai, semua orang sangat nice, semua positif aja. Jadi, kamu gak usah ke syurga, itu syurganya udah ada di bumi, itu kota Jogja. Dan kalau untuk tempat wisata ya, saya merasa Indonesia, wah itu luar biasa sekali. Indonesia ada 17,000 pulau, dan begitu panjang pantai ini ya, itu berbanding Malaysia ya. Maaf ya, itu tidak bisa dibandingkan, kerana apa ya, Malaysia juga ada keindahan sendiri. Tetapi, kalau kamu mau dibanding dengan Indonesia, Indonesia di sini, Malaysia di sini. Wow, keindahan, pantainya itu sangat-sangat panjang ya guys, 17,000 pulau, keindahan, kalau kita wisata, dibandingkan di Malaysia dan juga Indonesia. Betullah, apa yang dia katakan itu, masing-masing ada kelebihan itu guys, dari segi wisatanya itu. Wow, Kerana keindahan Indonesia itu, luar biasa, ada gunung berapi, itu terus itu, pantai itu, pulaunya itu, seperti pantainya di Espanol, di Greek gitu, kamu gak usah ke Eropa, kamu tinggal ke Indonesia aja, kamu udah dapat semuanya. Saya merasa, kalau tempat wisata di Malaysia terlalu dipaksakan, itu kalau mereka mau menjadikan tempat wisata, itu tidak natural gitu. Itu, mereka kasih lukisan ding-ding, terus dicat warna-warni gitu. itu gak natural seperti di Indonesia itu. Walaupun infrastrukturnya kurang, tetapi tetap keindahannya ada. Jadi, wisatawan asing tetap datang. Kalau saya di Malaysia, saya merasa, biasa-biasa aja. Mungkin, apakah saya udah biasa atau gimana? Udah biasa. Saya membandingkan, ya, emang, biasa aja. Kamu bayangkan ya, kalau saya di Jogja, itu saya bangun pagi, dari kos saya, saya bisa lihat gunung berapi. Setiap hari, saya lihat gunung berapi. Tapi, kalau di Malaysia, saya merasa, ah, biasa aja. Itu pantainya, ya, biasa. Kalau pantai yang cantik, ya, ada itu tempat wisatanya, pulaunya, yang sangat jauh gitu. Kemarin, saya main ke Sempurna, di Sabah, saya merasa, ya, biasa aja. Gimana mau? Negeri Uncle, guys. Sabah, daerah sempurna, guys. Haa. Membandingkan dengan Indonesia, coba kau membandingkan pulau-pulau biasa dengan Komodo. Gimana sih? Itu satu di atas, satu di bawah. Itu jauh sekali. Jauh sekali. Gak bisa membandingkan. Dan kerana ini, saya merasa Indonesia itu juga lebih happening. Pas saya sampai di Jogja, ya, saya sangat senang kerana saya lihat di Instagram, bahkan di mana-mana ada banyak poster, ada konser ini, ada acara ini, banyak sekali. Itu seperti apa ya, kota wisata yang sangat happening gitu. Kalau saya di Penang, kadang-kadang ada acaranya itu. Tapi, itu bukan hampir setiap hari. Kalau di Jogja, pasti ada sesuatu yang berlaku. Kalau saya di Jogja, saya merasa duduk di dalam kursus sepanjang hari, gak ke mana-mana. Saya merasa, saya miss out sesuatu gitu. Berbanding kalau saya di Malaysia, kalau orang Malaysia ya, kami hang outnya kayaknya, oh, makan ke restoran Korea gitu, ke mall gitu. Itu biasanya gak ajak ke pantai atau gimana. Tapi kalau di Jogja ya, wah, saya bisa diajak untuk mendaki gunung berapi. Wah. Saya bisa ajak camping ke pantai. Itu Happy New Year ni ya. saya pernah camping di pantai selatan dan itu ada banyak fireworks gitu. Itu luar biasa sekali. Sangat cantik sekali. Mantap. Ternyata, kalau orang Malaysia, itu Happy New Year ni ya, nonton TV atau di luar, di mall, countdown ya. Tetapi, kalau orang Jogja, malah camping itu luar biasa. Oh, macam itu. Kalau Jogja, ada banyak acara, ada cultural show, nanti apa ya, ada wayang kulit, ada acara adat ini, acara budaya ini, pasti ada sesuatu yang berlaku. Tapi, kalau saya di Malaysia, mungkin di tempat saya bukan begitu tempat wisata ya. Jadi, itu juga biasa gitu, sehari lalu, sehari gitu aja. Jadi, kalau saya di Jogja ya, agak pernah bosan. Setiap negara, pasti ada kelebihan sama kekurangannya. Makanya, ada nama wisata. Kalau saya bosan dengan Malaysia, saya ke Indonesia aja. Kalau saya butuh sesuatu, saya pengen merawat ke rumah sakit, saya pulang ke Malaysia atau saya rindu rumah, saya pulang ke Malaysia. Itu namanya best of both worlds. Kita ambil kelebihannya masing-masing negara. Walaupun Indonesia ada kekurangannya, tetapi, kelebihannya lebih besar dan lebih banyak dari kekurangannya. Makanya, itu orang asing datang ke Indonesia, itu betah, kami tahu, itu setiap negara ada kekurangannya. Tetapi, kalau Indonesia, itu orangnya sangat ramah, orangnya sangat baik hati, sehingga, itu bisa, apa ya, jalan ke dalam hati, itu bisa tersentuh hatinya. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Dan akhir-akhirnya, saya dapat kabar bahawa saya akan kembali ke Indonesia tidak lama lagi. Jadi, saya harus cepat-cepat, sharing cepat-cepat, bikin video di YouTube untuk sharing dengan teman-teman tentang pengalaman saya di Indonesia. kerana nanti saya balik ke Jogja, saya lanjut kuliah, mungkin saya akan slow lagi, saya akan upload video dengan lebih kurang kerana saya harus fokus dengan kuliah. Mungkin, kalian sudah lupa ya, saya ada koas ke Dokteran Gigi, saya bukan YouTuber, jadi, saya bikin YouTube channel ini kerana saya sendirian di Malaysia, saya lagi apa ya, alone gitu, saya bisa sharing dengan teman-teman melalui YouTube saya, sharing tentang kerinduan saya terhadap Indonesia, itu sebagai apa ya, iseng gitu, have fun gitu, dan, lepas saya balik ke Jogja, saya harus lanjut kuliah, ya, gitulah. Terima kasih sudah menonton, kita sampai jumpa lagi. Okay guys, demikianlah sebentar tadi daripada channel Ivy Fun guys ya, di mana beliau telah menceritakan ataupun sharing tentang kelebihan dan juga kekurangan di antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan apa yang kita dapat saksikan itu adalah pengalaman-pengalaman beliau ya, daripada Ivy Fun di mana bakalan, bakal menjadi seorang doktor gigi guys, di mana beliau mahasiswa daripada Malaysia, belajar di Indonesia, di Yogyakarta lah, macam itu ya. Dan beliau telah menceritakan banyak pengalaman tentang makanan, tentang rumah sakit, tentang wisata dan juga beberapa hal pelbagai untuk kita sama-sama jadikan sebagai salah satu info dan juga pengetahuan. terutamanya kepada Uncle, kepada Uncle sebab kita nampak bahawa di Indonesia itu dari segi kekurangannya itu telah pun ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang banyak guys yang telah diceritakan oleh daripada Ivy Fun daripada channel dia dan ini adalah salah satu perkara yang harus saya wow, satu benda yang sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan dan kita mengambil satu pelajaran lah apa yang telah dikatakan sebentar tadi. So guys, itu saja reaksian Uncle pada kali ini. So kepada anda yang mungkin ada beberapa komen ataupun pendapat dan sebagainya anda boleh turunkan di ruangan komentar YouTube. Jangan lupa guys kalau ada beberapa video yang bakalan untuk Uncle Reaction anda jangan lupa kirimkan video tersebut di Instagram Uncle. Sehingga itu guys kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Terima kasih kerana menonton dari awal sehingga selesai. Jangan lupa guys I love you Malaysia I love you Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton